Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar dari hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Karena walaubagaimanapun Kalau kita dalam kondisi sehat Tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku Penilaian Bupena Untuk SD atau MI kelas 4 Kita masih di jilid 4C Tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku Dan pada kesempatan kali ini Akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal Ayu berlatih di subtema 2 Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya Yaitu ayu berlatih subtema 2 Pendamping pembelajaran 1 sampai dengan 3 Dan kali ini akan kita bahas Ayu berlatih di pendamping pembelajaran 4 sampai dengan 6 Oke langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya Dimulai dari pendamping pembelajaran 4 Ini di halaman 123 Ini muatan pelajaran IPS Coba kita cek terlebih dahulu Untuk pendamping pembelajaran 4 Muatan pelajaran IPS Tidak ada ya Adanya keterampilan kinerja praktek Kemudian muatan PKN Di halaman 125 Ini menjelaskan tentang keragaman Pakaian ada dan cara melestarikannya Kita lihat Untuk Ayu berlatihnya Ini ada di halaman 127 Menghimpun informasi penting dari suatu teks non-fiksi Jadi disini ada bacaan Kemudian kita diminta untuk menghimpun informasi penting Berdasarkan teks patung asmat Papua pada tabel Jadi ada 3 paragraf Kita diminta untuk menentukan ide pokok Dan juga arti katanya Oke kita baca terlebih dahulu ya Ini ada bacaan tentang patung asmat Papua Patung asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua Hasil kesenian mengukir suku asmat tersebut Merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang Kepercayaan suku asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran Budaya mengukir di asmat bermula pada upacara keagamaan Misalnya upacara kematian Untuk menyemayamkan arwah nenek moyang Penduduk suku asmat membuat patung-patung yang menyerupai arwah nenek moyang tersebut Setelah digunakan dalam upacara kematian Patung itu ditinggalkan di dalam rawa Hal ini sebagai wujud pengabdian para arwah Untuk menjaga hutan saku dan pohon palem Yang menjadi sumber makanan utama suku asmat di Papua Dengan demikian Kesejahteraan suku asmat akan tetap terjamin Sejak zaman kolonial Belanda Patung asmat dinilai sebagai benda primitif dan kuno Benda tersebut dianggap sebagai wujud kepercayaan masyarakat Papua terhadap arwah-arwah jahat Akan tetapi Anggapan tersebut hilang bersama dengan semakin terkenalnya ukiran suku asmat tersebut Hal ini juga terbukti dengan adanya patung suku asmat yang tersimpan di museum dunia Nilai patung asmat menjadi tinggi Setara dengan barang-barang hasil keberayaan Eropa dan benda-benda seni dari sungai Nil Eoprat, Gangga, dan Indus Sumber dari www.kidnesia.com Indonesia ku teropong daerah Papua Seni budaya patung asmat Diakses tanggal 23 November 2016 Dengan penyesuaian Langsung saja ya Kita bahas Untuk pertanyaannya disini kita diminta untuk menentukan ide pokok tiap paragraf Dari paragraf 1, 2, dan 3 Kemudian arti kata Ini ada kata patung Itu artinya apa? Kebedayaan, mengukir, nenek moyang, dan juga suku Ini di paragraf pertama Oke disini sudah saya tuliskan ya Adik-adik mungkin bisa kita simak bersama-sama Tiap paragraf ide pokoknya apa Kemudian arti katanya apa Oke Untuk yang paragraf pertama itu ide pokoknya adalah Pengenalan patung asmat sebagai salah satu budaya Ada beberapa kata yang diminta untuk artinya ya Tadi diminta untuk mengartikan Yang pertama ada kata patung Patung adalah tiruan bentuk orang, hiwan, dan lain-lain dari batu, kayu, atau bahan lain Kemudian ada kata kebudayaan Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin Atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat Kemudian selanjutnya ada kata mengukir Mengukir itu artinya adalah menggores untuk membuat lukisan pada kayu Kemudian ada kata nenek moyang Nenek moyang itu adalah leluhur kita Kemudian ada kata suku Suku adalah golongan orang-orang satu keturunan Kemudian di paragraf kedua Ide pokoknya adalah Asal-usul pembuatan patung asmat Nah kata-kata yang diminta untuk dicari artinya Disini ada budaya, upacara, rawa, pengabdian, dan juga kesejahteraan Di paragraf kedua Oke Budaya Budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan Itu arti kata budaya Kemudian upacara Upacara adalah kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan peristiwa penting Selanjutnya ada kata rawa Rawa adalah tanah yang rendah dan dikenangi air Kemudian ada kata pengabdian Pengabdian itu adalah proses atau cara mengabdi Kemudian ada kata kesejahteraan Kesejahteraan itu adalah keadaan sejahtera Kemudian ide pokok di paragraf ketiga Itu ide pokoknya adalah Pentingnya keberadaan patung asmat sebagai warisan budaya Nah kemudian arti katanya disini ada kata Zaman, kolonial, ukiran, primitif, dan museum Zaman Zaman itu artinya adalah jangka waktu yang menandai suatu masa Kemudian ada kata kolonial Kolonial itu berhubungan dengan siwajah jahan Ukiran Hasil mengukir Primitif itu terbelakang Museum, gedung untuk tempat peninggalan bersejarah Oke kita lanjutkan ya Pendamping pembelajaran 5 Disini kita cari ayo berlatihnya Nah ini ada Muatan SBDB Lakukan kegiatan ini bersama teman sebelahmu Tentukan satu tari daerah bersama temanmu Ini mungkin adik-adik bisa dibuat sendiri ya Untuk yang halaman 1, 2, 9 Karena ini menari ya adik-adik ya Oke kemudian kita cari lagi ayo berlatih lah ini Halaman 130 ya Halaman 130 ini muatan PPKN ya Muatan PPKN Oke langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 Ini ada sedikit penjelasan ya Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI SD Pertiwi akan mengadakan pertunjukan kesenian daerah Yang akan menampilkan tari Jaipong Yang akan diiringi dengan alat musik tradisional Angklung Ibu guru mengajak para siswa mempelajari tari Jaipong Dan bermain Angklung Nah pertanyaan yang pertama Edo berasal dari Ambon Yang mengalami kesulitan ketika bermain Angklung Jika kamu memiliki teman seperti Edo Apa yang akan kamu lakukan? Oke disini sudah saya tuliskan ya jawabannya ya Jadi yang akan saya lakukan adalah mengajak Edo untuk bermain Angklung bersama Walaupun tidak bisa nanti bisa kita ajarkan secara pelan-pelan ya Itu untuk nomor 1 Kemudian nomor 2 ini sekarang Dayu Dayu menolak mempelajari tari Jaipong Menurut Dayu seni tari dari daerah asalnya lebih bagus Menurutmu apakah sikap Dayu mencerminkan upaya pelestarian kesenian daerah? Wah tentu saja tidak ya Oke disini saya tuliskan untuk yang nomor 2 Jawabannya adalah tidak Karena setiap tarian daerah itu memiliki ciri khas masing-masing Sehingga tidak perlu dibedakan atau tidak usah dibedakan ya Karena setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Jika kamu menjadi siswa SD Pertibi Sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memeriahkan acara tersebut Terkait dengan pelestarian kesenian daerah? Jawabannya adalah Saya akan ikut berpartisipasi memeriahkan acara tersebut Dengan menampilkan kesenian daerah saya Dan daerah lain tentunya yang saya tahu ya Jadi mungkin kita akan menampilkan kesenian daerah kita ya Kemudian bisa juga ditambah dari daerah lain yang kita tahu ya Oke kemudian soal terakhir nomor 4 Disini Mengapa kita perlu melestarikan kesenian daerah? Jelaskan alasanmu Kenapa? Jawabannya adalah agar kesenian daerah tetap lestari ya Tidak punah tentunya dan dapat dinikmati oleh generasi penerus Nah kalau tidak kita yang melestarikan siapa lagi ya Nanti kalau tidak dilestarikan bisa hilang atau punah Dan kita tentunya tidak tahu ya Kesenian yang kita miliki di daerah kita ya Itu ya adik-adik jawabannya untuk soal nomor 4 ya Oke ini untuk ayo berlatih di halaman 130 Kemudian untuk pendamping pembelajaran 6 ya Pendamping pembelajaran 6 ini sepertinya ayo berlatihnya tidak ada ya Jadi cukup sekian Kemudian ini adalah latihan soal subtema 2 Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya Bisa dicari di pembahasan Bupena kelas 4 ya Subtema latihan soal subtema 2 Disana sudah kita bahas semua ya untuk latihan soal subtema 2 Oke mungkin sampai disini dulu ya Pembahasan ayo berlatih di tema 7 subtema 2 Berarti sudah kita bahas semua ya Baik ayo berlatih maupun latihan soalnya di subtema 2 Terima kasih sudah melangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya Dan yang masih ketinggalan bisa disimak di playlist ya Bupena kelas 4 ya Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran Di setiap aktivitas yang adik-adik semua lakukan Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!